Nah pada video kali ini saya akan memberikan contoh yaitu bagaimana cara menarik uang dari Fiverr ke Paypal Kemudian dari Paypal ini kita akan transfer ke bank lokal ya teman-teman Oke kalau gitu kita mulai saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman ketemu lagi dengan saya dengan mas blogger Nah pada video kali ini saya akan memberikan contoh bagaimana cara menarik uang yang ada di Fiverr teman-teman Nah jadi pertama-tama pastikan dulu Fiverr teman-teman itu ada isinya Nah kalau teman-teman cek disini saya ada isinya itu sekitar 101 dolar Nah yang bisa saya tarik itu sebesar 96 dolar teman-teman yang sudah ada disini Kalau misalnya teman-teman itu ada uangnya yang disini dan disini itu berarti teman-teman itu belum masuk ke available for withdraw Jadi tidak bisa ditarik Tapi kalau ada saldo yang ada di kolom ini available for withdraw Jadi uang yang ada disini langsung bisa teman-teman tarik ke rekening bank teman-teman Nah disini saya ingin kasih tahu untuk disini ada tiga pilihan untuk mentransfernya ke rekening bank kita Bisa melalui Paypal kita bisa melalui bank transfer ini ke ini ya teman-teman ke Payoneer Jadi kalau teman-teman belum punya Payoneer silahkan buat dulu akun Payoneernya Ini langsung melalui ATM ATM disini saya maksud adalah ATM yang mendukung kerjasama dengan Fiverr Contohnya yaitu kartu yang sudah mendukung ada logo Visa Mastercardnya Saya belum pernah coba yang ini jadi saya kurang begitu tahu Cuman kalau yang dari pengalaman saya Saya sudah menarik yang sebelumnya ini yang sudah saya tarik sebelumnya itu melalui Paypal Jadi saya paling nyaman menariknya ke Paypal teman-teman Nah caranya itu silahkan cek ini teman-teman Login ke Paypal teman-teman dan pastikan sudah ada saldonya Lalu silahkan klik Paypal account ini teman-teman Nah sebelum saya mengklik Paypal account teman-teman itu harus cek dulu accountnya Paypal teman-teman Nah disini bisa teman-teman cek ini Paypal saya nilainya segini Jadi kalau masuk itu pasti sekitar 350 dollar teman-teman Atau mendekati 349 Nah caranya itu silahkan teman-teman tekan ini 96 dollar ini kita akan tarik Jadi tekan Paypal account Nah pastikan itu account yang teman-teman masukkan itu email accountnya itu sudah benar Ini adalah email account saya yang saya pakai login ke Paypal Nah kalau sudah sudah benar itu silahkan silahkan confirm withdraw aja teman-teman Nah jadi disini kata dia uang tersebut akan masuk sekitar 1 sampai 7 hari kerja That's great Jadi kita coba refresh dulu teman-teman Nah sudah berubah teman-teman tadi Uang yang ada disini masuk ke withdraw yang ini Nah sekarang kita akan cek uangnya apakah sudah langsung masuk Paypal Coba Ini 258.9 Nah sudah masuk ya teman-teman Jadi ada sekitar potongan 2 dollar tadi Berarti seharusnya dia tadi sekitar 348 Ya sudah gak apa-apa yang penting uangnya sudah masuk Terus disini saya mau kasih tau gimana caranya Misalnya kalau dari Paypal Mau kita transfer ke bank lokal kita teman-teman Misalnya dari bank mandiri Atau misalnya bank BRI Atau bank lokal yang lain teman-teman Nah karena disini saya sudah memasukkan bank lokalnya itu bank mandiri Yang ada di Paypal saya Jadi saya akan nariknya oleh bank mandiri saja Jadi klik transfer disini Nah disini bisa dicek Kalau misalnya teman-teman memasukkan beberapa bank Jadi teman-teman bisa pilih Karena saya cuma disini memasukkan bank saja Jadi saya hanya menariknya Masuk ke bank mandiri saja Jadi silahkan klik ini pilihannya Ini menariknya ke bank Terus teman-teman pilih next teman-teman Nah disini ditanyakan Berapa banyak yang ingin teman-teman tarik Misalnya yang ingin saya tarik itu Angka bulat saja lah Biar enak ngitungnya Berapa ya 15 Misalnya 200 lah 200 dolar Jadi kalau sudah ditarik berarti sekitar Sisa 146 Klik next Nah disini bisa dicek Untuk kursenya itu ternyata 13.658 teman-teman Untuk rate nya Nah sekarang kita cek dulu Berapa sih kurs kita yang sekarang Kurs dolar hari ini terdapat rupiah Tanggal 22 Bulan 12 Nah disini bisa dicek Kalau kita Kursenya disini Kalau kita membeli Itu Harganya lumayan mahal Teman-teman Kalau kita membeli Kalau dia jual Itu malah Kita menjual Justru lebih murah gitu Maksudnya disini adalah Misalnya seperti ini teman Tantan-tantan Bentar Kurs Dolar US Bentar Kita cari dulu yang lain dulu Kurs dolar hari ini Ini dia Klik aja Kurs dolar hari ini Sesuai gak maksud saya Dengan ini sekarang Kalau kita beli Beli segini Jualnya segini Teman-teman Ada spread Sekitar 400 Poin per Per dolar ya teman-teman Ya karena misalnya Memang saya butuh Untuk Menariknya Jadi Tetap saya tarik Ini Untuk Keperluan saya Jadi kalau misalnya Sudah yakin Harganya Itu Sudah benar Tapi kalau misalnya Belum Teman-teman bisa back Misalnya Ternyata harganya Misalnya Konversinya segini Satu dolarnya 13 ribu Misalnya Itu misalnya Teman-teman Bisa Back lagi Atau kalau sudah yakin Misalnya teman-teman Sudah yakin Mau menariknya segini Dan memang Membutuhkan Uang yang cepat Jadi silahkan Teman-teman Pilih transfer Ini teman-teman Transfer Yang sudah dikonversi Itu ke bank kita Teman-teman Jadi dia butuh 2-4 hari Kerja Masuknya Uang ini Nah kalau sudah yakin Sudah benar Dan Membutuhkan Uangnya Itu silahkan Teman-teman Klik ini teman-teman Transfer Tombol ini Karena saya lagi Membutuhkannya Maka saya Pilih aja Transfer IDR Now Dia butuh 2-4 hari Nah ini Dibilang dia Itu Bahwa dana kita Tadi yang kita tarik Sebesar 200 dolar Tadi Itu sudah Dikirimkan Ke bank lokal Kita teman-teman Klik Done Nah kalau benar Itu Sado kita Sudah berkurang Disini teman-teman Sebesar ini Nah menurut saya Ini saja Tutorialnya Gimana cara Menarik uang Yang pertama Yang dari Viver Itu ke Paypal Kemudian dari Paypal Itu ke bank lokal Semoga tutorial ini Bisa Memberikan sedikit Pencerahan Buat teman-teman Bagaimana cara Menarik Uang yang ada Di Misalnya di Viver Oke kalau gitu Sampai ketemu Di tutorial berikutnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati